Hai 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 siapa yang suka makan tom yamsuk rasanya enak seger pedes pokoknya menggugah selera ikutin terus video aku sampai habis ya Hai friends apa kabar semuanya welcome to my channel reny pediflo teman-teman seperti biasa hari ini aku mau ajak kamu masak-masak lagi makanannya enak dan hari ini aku lagi kepen banget namanya makan tom yam hmm ya kali ini aku akan menggunakan udang sayuran dan lain-lainnya untuk membuat tom yam nah bagaimana sih caranya dan bahan-bahan apa aja yang kita terlukan ikuti terus video aku sampai habis ya dan jangan lupa subscribe ya friends ini adalah bahan-bahan yang aku sediakan untuk membuat tom yam nah yang pertama adalah udang ini udang segar yang nanti akan aku kupas kemudian ini adalah kepalanya udang yang akan aku buat sebagai kaldu udang udang ya kemudian ini adalah jamur jamur tiram yang sebelumnya sudah aku keboil sudah aku rebus gitu karena jamur ini enggak bisa awet lalu ada dumpling yaitu bakso-baksu ikan yang ada isinya kemudian ini ada pakcoy yang ukurannya itu agak-agak pendek gitu ya karena ini enggak akan aku potong lagi lagu lalu juga ada sawi putih atau Chinese cabbage nah untuk bumbunya disini aku menggunakan pasta tom yam yang sudah instant yang sudah hari dipakai tapi disini juga aku akan menambahkan beberapa aromatic eh lips gitu ya seperti ini ada daun jeruk kemudian ada serai lalu ini juga ada cabai cabai rawit merah dan hijau lalu juga ini untuk asamnya aku menggunakan jeruk nipis lalu juga untuk bumbu bubuknya ada garam cabai bubuk dan ada juga gula pasir nah ini kemudian aku juga menggunakan saus tiram ya kalau misalnya ada boleh pakai kecap ikan lalu juga ada minyak goreng untuk menumisnya nanti sedikit aja lalu ada air untuk kuahnya ya friends aku mau kupas dulu udangnya ini ya biar nanti pas matang itu ready to eat Hai udangnya kita kupas seperti ini kulitnya kulitnya boleh dibuang atau boleh juga digambungkan dengan kepala udang nanti ya untuk membuat eh kuahnya kaldu nya nah kemudian bagian belakangnya itu aku kerat dan aku bersihin si usus udangnya ini ya Nah jadi ketika matang dia udah ready to eat gitu kemudian karena si Chinese kebusnya ini agak-agak panjang ya jadi mau aku iris dulu sepertinya aja kalau misalnya ada wortel teman-teman boleh pakai juga wortel kalau aku sih suka tomium atau steamboat yang banyak sayurnya juga ya kemudian kita siapkan juga si jeruk nipis ini kita potong seperti ini supaya nanti mudah untuk diperasnya dan si serahnya juga kita masuk rebut supaya nanti aromatiknya keluar waktu digodok ya langsung aja kita masa kita panaskan sedikit minyak goreng kemudian kita masukkan si kepala udang nah setelah seperti ini karena aku mau praktis-praktis aja jadi langsung aja aku masukkan air nah jadi dia kaldunya asli dari kepala udang ya kita tunggu sampai mendidih seperti ini kemudian kita tinggal cemplung-cemplung aja ya kayak ini juga bumbu tomiumnya kita masukkan nah itu kita masukkan udang jamur dan lain-lain ternyata membuat tomium yang kita pikir cuma siap aja yang bisa bikin tuh ternyata gampang ya teman-teman ya tinggal cemplung-cemplung aja gitu nggak usah dibawa susah lah ya yang penting kita bisa bikin makanan enak untuk keluarga di rumah terakhir masukkan sayurnya supaya eh tetap seger gitu ya jangan lupa diaduk-aduk lihat dong warnanya nah di tahap ini juga teman-teman boleh tes rasa ya gimana asinnya asamnya manisnya dan tahap terakhir kita masukkan eh jeruk nipis khasnya si tomium pedas asam seger udah tinggal tunggu matang aja saya teman-teman sebelum disajikan ini ada yang harus kita keluarkan dulu kayak serai ini kan ya kayak ganggu gitu lah ya jadi kita keluarin terus juga kayak kepala-kepala udangnya ini nah kan belum tentu semua orang eh menganggap ini bersih gitu ya jadi kita keluarin aja dulu sebelum disajikan ya kita pilih-pilih dulu di si kepala udangnya gitu dan juga si daun salamnya apa daun jeruknya ini juga boleh dikeluarin karena jadi supaya nggak terlalu banyak kelihatan banyak daun-daunan gitu ya oke sebagian dari tomiumnya akan aku pindahkan ke mangkuk oke sayur dan udangnya juga udangnya dan kuahnya juga wah ini wanginya aromati sekali oke oke eits jangan hiler ya cus beli bahannya terus bikin sendiri deh praktekin resep aku ya insya Allah enak ya friends ini dia nih udah selesai nih aku bikin tomiumnya aduh wangi aromatik dari serai daun jeruk dan lain-lainnya juga dari udangnya aduh ini luar biasa sih terus juga ini tuh masih panas banget ya sengaja aku kalau makan tomium itu memang maunya panas-panas kita coba dulu dumplingnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 organisasi pedasnya nendang juga ya Terus juga ini ada sayur-sayurannya ada jamurnya juga bikinnya gampang cuma tinggal cemplung-cemplung ada pokoknya rasa kalau kita beli di resto which satu mangkuk kecil gitu ya puluhan ribu biasanya kalau ini kita udah bisa bikin sepanci untuk satu keluarga bahannya juga enggak mahal Oke terima kasih sudah menonton video aku sampai habis jangan lupa nonton video-video masak aku yang sebelumnya dan stay tune untuk video-video masak aku yang akan datang jangan lupa comment like and subscribe ya assalamualaikum